Banyaknya sampah di era monumen perjuangan membuat pengunjung merasa tidak nyaman. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah kebersihan. Banyaknya sampah di era monumen ini menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga pemandangan tidak enak untuk dipandang. Sebenarnya sudah ada sanksi yang mengatur perilaku tersebut. Bahwa setiap orang bisa didenda 500 ribu rupiah. Bagi yang melanggar peraturan berdasarkan daerah nomor 3 tahun 2013 pasal 130. Mungkin perjuangan ini? Kalau sekarang sih mungkin kurang terurus ya. Mungkin saya pribadi ini menilai. Mungkin karena Ridwan Kamil yang udah jadi gak wali kota. Jadi ini terbengkalai. Tapi waktu itu sama Ridwan Kamil pertama taman-taman kota Bandung muncul. Pada bagus, pada bersih gitu. Tapi kan itu pendapat saya pribadi. Memang kalau sekarang emang terus terang. Di jalan-jalan sepanjang jalan juga kurang. Dari Utama TV, Siska Jia Arka melaporkan.